Bidikannya bukan sekadar saksi tetapi juga memantik imajinasi dan ruang kontemplasi Tidak saja piawai menuliskan pesan ia nyata dalam tindakan Tidak saja dekat ia memahami arti sahabat Langkah dan karyanya bukan hanya jejak Tetapi juga landasan berbicak Ia adalah empu ageng fotografi jurnalistik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua Sahabat Mida Indonesia Ini adalah episode perdana diksi Diskusi dan refleksi Tayangan ini akan mengajak Anda untuk berbincang Berdiskusi dan memaknai perjalanan panjang Orang-orang yang menebar inspirasi di bidang fotografi, musik, dan film Salah satu di antaranya Otka, Immanuel, Motuloh Apa nih kita terakhir bertemu ya? Sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Sehat dong ya? Sehat malam ya? Alhamdulillah itu yang paling penting Sehat marah, sehat inginan Saya panggilnya apa nih ya? Bang Bung Bung Kayaknya kena kasih Bung ya? Bung ya? Kita panggil Bung ya Bung itu Ya panggilan yang skalanya nasional Yang lebih Cocok buat kita sebagai orang media Betul, orang media Bung Oscar Mat Hahaha Kalau doi, baby Baby Bung Buja Hahaha Bung Buja Bung Buja Asik juga sih ya? Asik Keren Bung Oscar Anda sudah menjalani masa purna bakti Itu satu tahun yang lalu ya? Akhir September tahun lalu? Ya, Anda mengambil cukup lama 30 tahun lebih ya Lebih kali ya Karena yang saya tahu juga Anda memulai karir diantara itu Tahun 88 ya 1988 Sebagai reporter Reporter Newbie Newbie Itu setelah kuliah? Setelah kuliah langsung masuk Lamar kerja Tapi Anda kuliah kan di Hubungan internasional Hubungan internasional Jadi Ada kaitannya dikit lah ya Oke Menjadi diplomat sebenarnya Sebenarnya Cuma kalau diplomat kan yang versi resminya Oke Ini versi informalnya Informalnya Gitu Kemudian Anda mendapatkan kepercayaan Untuk Menjadi Fotografer Itu 88 Gue masuk 90 kali ya Jadi setahun jadi reporter gitu Kantor berita antara ini kan Ingin Merubah Citra gitu ya Maka mereka juga ingin mencoba Mengembangkan Mengembangkan Mereka percaya bahwa dunia visual ini Coba kita kembangin Oke Mumpung-mumpung ada anak-anak baru yang bisa dikerjain Oke Barangkali ya Gitu Apa alasan manajemen antara pada saat itu Memilih Anda untuk Masuk ke desk fotografi Gue kebetulan ikut di semua desk nih Karena kan kita sebagai anak baru Di rolling di semua Masuk ke pasar Pengadilan Oh Itu semuanya kita ngalamin Nulis berita Kepleset Gitu dan sebagainya gitu ya Nah sehingga satu waktu Mereka mungkin juga mulai Sadar gitu ya Bahwa Dulu namanya biru foto Jadi itu setara dengan biru-biru daerah Gitu Jadi dia di bawah redaksi umum Terus mereka ngeliat kayaknya Kita harus kembangin Pasalnya adalah Mereka tidak begitu memperhatikan Keberadaan dari dunia visual Jurnalistik ini Sehingga regenerasi Tidak begitu diperhitungkan Gue ini rekrutan-rekrutan Untuk meneruskan Generasi Reportase antara Yang Menjadi Masukan-masukan untuk teman-teman Pelanggan gitu ya Tapi fotografinya enggak Catatannya adalah Gue bisa ngatakan begitu Karena Senior-senior gue Itu tiba-tiba pensiun pada waktu yang sama Dan gak ada penggantinya Gitu Ya otomatis kan mereka juga harus memilih dong Mereka harus milih nih Lalu mereka mulai Mulai mengira-ngira Kayaknya salah satunya Ini nih Karena mungkin dia ngeliat Penampilan gue paling gak meyakinkan Semraut Tenggondrong Wah mujin Belel gitu Dan sebagainya Kayaknya Barangkali dia nih Coba dimasukin kesitu Nah gue juga sebetulnya kan Gue ngerasa dibuang nih Oh Waduh Kayaknya gue dibuang nih Sama senior-senior gue Tapi ternyata mereka sangat serius Dan mereka sangat berharap Bahwa ini bisa dikembangkan Oke Nah sehingga gue mulai mikirin bahwa Kalau gitu Gue bisa menerima ini dengan syarat Wakil pemimpin redaksi waktu itu Mas Parnia Adi Itu Pokoknya lo mau apa? Lo bilang sama gue ya Kebetulan Pimpinan antara juga Pada waktu itu juga Lagi ngedorong anak-anak muda untuk Maju Nah gue dengan begonya Coba terjun dan Gue belajar dari senior-senior gue Yang pensiun dan diperpanjang Untuk nunggu nih Angkatan-angkatan baru bisa masuk Nah udah Gue mulai bertanya ke temen-temen Belajar fotografi dan gak akan Foto didak? Foto didak Jadi waktu itu tidak ada didikan ya? Karena yang saya tahu Gak ada Waktu itu belum Belum ada Belum ada Tapi Susdape itu Puarta Kalau susdafuh Waktu itu gue angkatan kelimanya Itu ada Itu ada Fuh belum ada Fuh Kurus dasar Puarta Fuh itu gak ada Oke Nah jadi waktu Dia minta itu Maka gue ngajuin nih Gue ngajuin Tolong ada Peremajaan Peralatan Karena memang ini berkaitan dengan teknologi yang berkembang Tapi juga gue ingin Ada Perangkat SDM baru Disetujuin bro Jadi Dapetlah Angkatan Susdafuh pertama Jadi kursus dasar Puarta Foto Karena gue basicnya dari Puartaan tulis Maka gue Mengharuskan mereka Harus juga Sebelum jadi fotografer Mereka adalah wartawan Dan mereka punya dua brevet nih Brevet Puartaan Kayak gue Dan Puartaan Foto Sehingga mereka bisa Lebih secara luas Bisa menulis berita Dan sebagainya Tapi mereka fokus Kedalam dunia fotografi Nah angkatan pertama inilah Hermanus Audimir Salvi gitu ya Mereka Mereka inilah Yang Kita dorong untuk Berkembang Dan kebetulan Teman-teman Pengguna jasa antara Itu sangat ngedukung Men-support Gue di lapangan Gue nanya ke senior-senior gitu kan Waktu itu media Indonesia Si Gino Gino gitu ya Kebetulan angkatan gue Yang lebih senior Herman Semua Terbuka Karena mereka tahu Kalau misalnya antara maju Mereka juga yang akan mendapatkan Faedahnya gitu ya Jadi Itu yang kita dorong Dan Gue mulai mendapatkan Bahwa pendidikan itu Penting banget Untuk jadi Basicnya Jadi itu angkatan pertama Sustafa bergulir terus Karena itu akhirnya menjadi sebuah tradisi Untuk Merkrut angkatan-angkatan baru Pewartan teks Dan fotografi Lalu setelah itu Anda menjalani peran sebagai fotografer? Iya Karena abis itu gue jadi Jadi gue sendiri gak pernah ikut pendidikan itu Gue cuman ikut Kebantuin untuk kebangun aja Tapi tidak menjadi mentor? Tidak jadi mentor Tidak jadi saat itu Langsung menjadi mentor Menjadi mentor juga Mentor-mentor ngarang-ngarangan Jadi Gue ngeliat Karena pada waktu itu juga Buku ya Makanya Gue selalu Mengacu kepada Referensi gitu ya Mau penting nih Nah itulah yang kita Coba kembangin Dan diteruskan oleh Para Generasi-generasi pelanjut Dari Gue diantara pada waktu itu Ya Gitu Oke Setelah itu Anda ditantang lagi nih Untuk Membangun Sebuah Galeri Di gedung Dimana Proklamasi kemerdekaan Pertama kali Disebarluaskan ya Yang sekarang menjadi Galeri fotografi jurnalistik diantara Jadi Yang pertama tadi gue udah ceritain Soal gue kepleset Pertama jadi fotografer Gara-gara Gue di jeblosin Yang kedua Dapet tugas lagi nih Dari bos Eh Lo jadi ketua tim ya Ini mau diapain nih gedung nih Gitu Karena kan mereka semua udah pindah ke Gedung baru Jadi wartawan gedungan Dilingkar satu gitu ya Pasar baru Ditinggalkan Jadi abandon gitu Lalu mereka harus Coba Direnovasi gitu Dibenerin Sana sini Terus mau dijadikan apa Gitu Gue ditunjuk Gitu Jauh mau Alasannya apalagi Jadi Mereka nunjuk gue Untuk Jadi gue dianggap nih Sebagai pendiri Padahal Gue ditunjuk untuk Ini peruntukannya buat apa Konsep ini Menjadiin apa sih Lalu gue memikirkan bahwa Sejarah tadi itu tersebut Sejarahnya cukup panjang Menyangkut sebuah Keberadaan dari Jurnalisme Kemerdekaan nasionalisme Kita ada disitu Maka gue Coba mikirin Gue bikin FGD Pada waktu itu ya Jadi Ngumpulin Jawara-jawara Sejarawan waktu itu Abdul Rahman Suriyomi Harjo Ada Ibu Mas Tini Dari Perpusnas Waktu itu Mas Ajidame Dan beberapa Tokoh-tokoh lain Itu kita undang Keluarlah kesimpulan Ini tempat Cocok nih Untuk jadi Memorial Hall Dari antara Karena Sangat sahih Dengan keberadaan Dan perannya Dalam kemerdekaan Gitu Nah Gue yang mulai mikirkan Aduh Jadi ini apa ya Akhirnya Keluar keputusan itu Maka gue dipercaya Untuk Ngajak Teman-teman Waktu itu Berdiskusi panjang Dengan Mas Ajidame Kita mendapatkan nama Mas Wagiono Kebetulan pada waktu itu Mempunyai satu Banyak merestaurasi Di museum-museum di Jakarta Dengan tim dari ITB Mereka waktu itu Membantu kita Terwujudlah Jadi Ruang fisiknya Terus mesti diapain Museum ini Harus dikunjungi oleh Anak-anak muda Harus dibuat dengan Desain yang Tanpa kehilangan Bobot sejarahnya Tapi desainnya harus Rada-rada Anak muda Pada waktu itu Tapi Harus dikunjungin orang dong Iya Maka kita Supaya enak hidup Maka Gue akhirnya mikirin Sudah kita bangun Galeri Ponto Jurnalistik Antara Karena misinya adalah Menarik anak-anak muda Menjadi wartawan Betul Gue mulai mengontak Sahabat gue di TMPU Ah Yudi Suryatwoje Yudi Suryatwoje Nah Gue gak punya pengalaman itu Dan gue Gue yakin banget Bahwa Yudi Adalah orang yang sangat potensial Walaupun dia gak punya pengalaman Sebagai kurator Tapi Pengetahuan ini luas Untuk bidang itu Dan punya latar belakang Disiplin Ketika kuliah juga di pemasaran Jadi Gue ajak dia mau Dia bergabung Lalu dia Mendirikan tonggak-tonggak gitu Jadi sebetulnya Gue cuman Membangun Membangun secara fisiknya Tapi Yudi yang Memberi Jadi kita berdua ini Kayak tandem Nah Gue tetep Berkarir di sebagai foto jurnalistik Udah Jeblosan kedua Gue lewatin Gue serahkan kepada Yudi kan Gitu Sampai tujuh tahun kemudian Dan akhirnya Kemudian anda yang Akhirnya Gue kejeblos lagi Untuk menerusin Walaupun itu bukan Bidang gue Tapi memang gue Sangat tertarik Bahwa ini harus dilanjutkan Apapun yang terjadi Gue ngerakup jabatan Jadi Ngurusin Kepala Divisinya Ngurusin Galerinya juga Itu Tahun 92 Kalau tidak salah ya Tahun 92 ya Tahun 92 anda memulai Dan anda menjalani itu Sampai Itu 94 ya mulai ya 92 Mulai bergulir programnya 94 Sampai Terakhir anda Mengakhiri karir di Galeri Fotografi Jurnalistik Antara Kalau Saya Lihat Dan saya Maknai Oscar ini kan Simbol dari Konsistensi Dan Kesetiaan Terhadap profesi Bekerja Dari awal karir Sampai akhir Gitu Saya yakin Pasti Seorang Oscar Mutulah mendapatkan Tawaran-tawaran yang lebih menarik Di tempat lain Gue dapat tawaran itu Dari pertama kali Gue jadi fotografer tuh Ya gue gak sebut media apa ya Media nasional lah Ada beberapa gitu ya Gue rasa tawaran itu Gue anggap sebagai kayak komplimen gitu ya Komplimen Cuman Gue juga sih selalu juga inget Pesen dari bokap gue gitu ya Mungkin karena dia orang jadul Jadi dia selalu Mengatakan bahwa Kalau lo bekerja Sebaiknya lo bekerja Di satu tempat Sepanjang hidup lo Perjalanan kan gak pernah kita tebak Gue gak pernah ngerancanain hidup gue Kita coba menjalani Menikmati itu sebagai sebuah Titik sama seperti Curiosity kita terhadap jurnalistri Gak ada curiosity Gak ada jurnalisme Ya semacam gue ikutin lah Guiding itu ya Cuman gue juga berpikir pertama Bahwa Gue juga selalu harus komitmen Kepada Sebuah tempat yang memberi gue kesempatan Bukan loyalisme Dalam pengertian loyalisme yang Memberhalakan itu sebagai Sebuah Kepatuhan Ada satu kalimat yang pujinya begini Kalau kalian sebut Itu galeri Kami sebut Itu rumah Tulisan itu memberi gambaran Bahwa Galeri Fotografi jurnalistik Antara adalah Rumah bagi semuanya Bagi Seorang Moskarmatulloh Meninggalkan Tempat Bertumbuhnya Generasi baru Di bidang fotografi jurnalistik Berat atau tidak sih Ini soal Bagaimana lo bisa bangkit Dari Ketika lo tergelincir gitu ya Atau dijorokin lah Gitu Dan lo harus bisa bangkit Semua harus dimulai dengan optimisme gitu ya Masih adakah yang tertinggal Di rumah itu Kalau ini Gue rasa mungkin Agak Agak-agak nyambung Ke satu Pendapat yang mungkin bisa Pendapat yang romantika gitu ya Karena tugas itu memang sudah selesai Cuma gue selalu berpikir bahwa Wartawan tuh gak prapensiun Ya Mungkin Secara fisik Lo harus mundur Karena generasi yang baru Tumbuh gitu Nah itu juga Yang berlangsung di Galeri Antara sekarang Sudah dilanjutkan Estafetnya kepada anak-anak muda Dan gue berharap Berkembang lebih baik gitu ya Tapi sepanjang Kebebasan Yang menyangkut lokasi tempat itu Karena kemerdekaan pertama kali disiarkan disana Maka Inti dari kemerdekaan itu Menjadi juga penting untuk Mereka-mereka yang memegang Tongkat Estafet Untuk melanjutkannya Tanpa ada kebebasan Tanpa ada kemandirian Gak mungkin Galeri Atau Tempat-tempat Institus yang menjalankan seperti itu Bisa Berkembang dengan baik Dia harus bisa Selepas Kuda-kuda di gunung Ya itu reksi alam juga Iya reksi alam Pengabdian Di sebuah institusi itu Pasti ada limitasi Iya Ada batas waktu Betul Ada batas usia Tapi saya yakin Pengabdian Di dunia fotografi Tidak akan pernah usai Iya Iya Dia akan selalu Harus Ada Betul Sepanjang nyawa masih dikandung Tidak 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 Yang ia terbitkan Tidak 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 Untuk meneruskan itu. Saya berpendapat seperti ini karena kalau gue sendiri melihat ya, tugas kita ini kan di belakang layar. Fotografer jurnalistik selalu ada di sisi gelap dari sebuah cahaya di depan. Jadi saya melihat ini adalah satu upaya, satu penghargaan yang luar biasa. Dan tidak mungkin itu katakan diperoleh oleh sesosok subjek tanpa ada subjek besar yang berada di tempat yang seharusnya mendapatkan tugas itu atau amanat itu. Sehingga saya berpendapat bahwa ini adalah sebuah bukan anugerah hanya untuk kepada diri pribadi. Saya lebih melihat lebih luas lagi kepada profesi ini. Karena titik yang saya lihat dalam perkembangan dunia fotografi jurnalistik kita adalah dia harus terus diberi makna. Dan mereka-mereka ini seperti yang lu sebutkan tadi, tadi Bung Bojol juga sudah menyebutkan bahwa Matra ini, platform kita, itu juga sudah berkembang untuk dicapai seseorang. Tapi kita harus ingat bahwa dalam capaian tersebut tidak pernah ada wartawan super, manusia mempunyai batasnya. Tapi mereka bisa memilih fokus utama lalu dilengkapi. Seperti yang saya sebutkan tadi, wartawan foto harus juga merasa dirinya wartawan. Dia bisa menuliskan, karena itu basic. Dia bisa melaporkannya, dia bisa mencoba menggambarkan bahasa-bahasa elektronik, radio, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai satu kesatuan. Kalau sekarang kita menyebutnya konvergensi. Tapi Anda tidak perlu untuk menjadi jagoan di semua bidang itu. Jadi spesialisasi itu tetap tidak pernah berubah. Tapi memang dari dulu, kita memang tidak pernah, kalau gue, tidak pernah ada kotak-kotak dalam pembagian-pembagian kategorisasi dalam dunia kewartawanan. Wartawan tulis, wartawan TV, wartawan kamera person, tidak ada. Jadi setiap orang harus memacu dirinya sendiri, menambah terus bagasinya, bagasi pengetahuannya. Kalau tidak, dia kelibas oleh zaman. Sehingga kalau gue merasa apapun penghargaan yang datang, kebetulan kepundak gue, itu bukan milik gue. Itu adalah milik profesi fotografi jurnalistik yang gue cintai. Kalau kita pakai skala 1-10, pencapaian Anda saat ini, Anda beri poin berapa? Wah, kalau 1-10 gue rasa 2 pun belum ya. Masih banyak yang harus dicapai gitu loh. Karena kalau menurut gue, pencapaian lagi-lagi, itu kan pencapaian hanya bentuk sebuah upaya. Hanya bentuk sebuah upaya untuk sebuah profesi, sebetulnya. Gue tidak pernah mencoba mencapai untuk diri gue sendiri. Gue selalu ngerasa bahwa ini cuma, gue ini cuma sebagai katalisator di dalam sebuah organ yang bernama fotografi jurnalistik ini. Nah, masih banyak hal yang belum tercapai gitu ya. Katakan kalau misalnya ada 10 poin, paling sekarang baru ada pendidikan, baru ada liputan-liputan gitu kan. Yang lainnya kan masih ada nih, kegenerasi dan sebagainya gitu. Jadi menurut gue pencapaian belum ada apa-apanya lah kalau menurut gue ya. Nah, pencapaian Anda selama ini kan tentu saja ada konsekuensi ya. Salah satunya adalah konsekuensi nama besar. Itu tidak bisa dielakkan ya. Selain nama besar tadi, apa yang Anda dapatkan dari pencapaian Anda selama ini? Ini juga susah ya. Nah, jadi kalau kita mulai dari profesi ya. Karena nama ini kan kadang-kadang dikaitkan dengan sesuatu yang pernah kita capai gitu ya. Gue sendiri nggak gitu percaya sama itu. Karena zaman gue dulu memulai karir, jadi katakan dari reportasa dan sebagainya, gue cuma ingin jadi jurnalis yang baik. Pengen jadi fotografer yang oke gitu. Fotografer jurnalis yang oke. Gue nggak pernah mikirin untuk dan sebagainya dan sebagainya. Waktu berjalan gitu ya, kadang-kadang gue juga agak risih nih temen kayak lo bikin nih sekarang nih kan. Buat gue juga sebenarnya ini tugas yang berat gitu loh. Tugas yang berat karena nanti dia akan nyangkut ke sebuah katakan nama dan sebagainya. Kalau buat gue, hidup gue jadi foto jurnalis bukan untuk sebuah popularitas sebetulnya. Nah, karena gue juga nggak pernah terlalu ngoyo untuk memanfaatkan ini untuk kegiatan A, B, C gitu ya. Itu biarlah hanya menjadi bagian dari profesi gue aja. Gue nggak tertarik misalnya untuk, mungkin kalau ada yang nawarin ini, gue nggak ada masalah. Cuman, benar nggak sih? Nama besar itu adalah sesuatu yang bisa menjamin secara pribadi, bukan itu tujuan hidup gue. Menurut gue nggak ada fotografer yang muncul sebagai dirinya sendiri. Tanpa ada pengaruh yang muncul di bawah alam bawah sadar kita.